Apakah Fadlijon perlu dimaafkan? Sahabat media Indonesia, DPR sudah mengesahkan Undang-Undang Cipta Kerja atau yang kita kenal dengan nama Omnibus Law. Dan sekarang sudah diserahkan kepada pemerintah. Yang kita menunggu dalam satu bulan ini apakah akan ditanda tangani oleh Presiden atau tidak. Intinya, ditanda tangani atau tidak, Omnibus itu akan berlaku berdasarkan ketentuan perundangan. Tetapi bukan itu yang ingin saya bahas. Yang ingin saya bahas adalah adanya sekelompok politisi, mereka tidak mengetahui bahwa Undang-Undang ini seperti itu. Atau bahkan merasa ditinggalkan bahwa Undang-Undang ini, mereka tidak merasa tahu kenapa kok disahkan dan sebagainya. Kita bicara tentang sosok Fadlijon. Sebagai anggota DPR, saya termasuk yang tidak dapat mencegah disahkannya Undang-Undang ini selain tidak berada di dalam pembahasan di badan legislasi, saya pun termasuk yang terkejut adanya pemajuan jadwal sidang paripurna beberapa waktu yang lalu. Sehingga mempercepat masa reses. Saya mohon maaf. Fadlijon kemudian menyebutkan bahwa dia mengaku powerless. Artinya apa? Seorang Fadlijon mengaku tidak memiliki kekuatan untuk menghentikan proses terjadinya Omnibus Law ini. Apalagi kemudian menghentikan yang namanya rapat paripurna di DPR. Dia menyebutkan hal itu. Seraya meminta maaf. Dan apa yang terjadi? Ternyata permintaan maaf itu malah justru mendapat cemoh. Bisa kita lihat di akun-akun media sosial seperti di Twitter. Bahkan mereka menilai bahwa apa yang dilakukan oleh wakil ketua DPR priode 2014-2019 ini hanyalah gimmick. Seperti juga tudingan bahwa adanya fraksi yang walk out di dalam paripurna yang lalu. Itu hanyalah sebuah gimmick. Artinya apa? Dalam proses politik, hal seperti itu adalah hal yang wajar. Tidak bisa kita kenafikan bahwa di dalam DPR kemudian ada yang mendukung, ada yang menolak, atau ada yang bersikap abu-abu. Itulah politik. Istilahnya, jangan terlalu baper dengan politik. Pusing kita nanti. Jadi, ketika kita kembali lagi kepada sosok seorang Padli Zon, apakah kemudian Padli Zon sedang memainkan peran sebagai seorang politisi? Ataukah kemudian dia ingin menaikkan citranya di mata konstituen. Itu hanya dia dan Tuhan yang tahu. Tetapi yang bisa kita katakan di sini adalah, ketika kemudian muncul permintaan maaf seperti itu, itu adalah hal yang wajar. Pertanyaannya adalah, apakah bangsa ini sudah tidak jadi bangsa yang pemaaf? Biasanya, kalau kita meminta maaf, orang akan dengan cepat memaafkan. Apapun itu kesalahannya. Hanya saja jangan lupa, yang namanya proses segislasi, itu adalah satu proses, satu kesatuan di dalam satu fraksi. Tak mungkin yang namanya partenya Mas Padli ini, tidak kemudian ikut teribat di dalam pembahasan Omnibus Law. Pasti teribat. Setidaknya jadwal-jadwal, kemudian apa sih materi-materinya itu pasti akan ada. Apakah Padli Zon hanya melakukan gimmick? Hanya dia dan Tuhan yang tahu. Apakah itu hanya ingin meningkatkan daya tawar di depan konstituennya? Hanya dia dan Tuhan yang tahu. Tetapi yang terjadi adalah, permintaan maaf itu dianggap sebagai permintaan maaf politis. Tidak ada artinya apa-apa bagi sebagian orang. Terbukti bagi sebagian warganet. Justru melihat hal itu adalah sesuatu yang ece-ece. Kita baca beberapa kutipan dari medianinsia.com Seperti akun at bakwan kebiasaan. Pernyataan Padli Zon itu hanyalah kepura-puraan. Dari dulu bermain aman demi menjaga konstituen. Seolah-olah berseberangan dengan pemerintah, seolah-olah kritis, seolah-olah bersama rakyat, eh tetapi masih ngadem di partai yang dipusaran pemerintah. Kalau lu bersama rakyat, mundur dong dari partai lalu turun ke jalan. Itu kata netizen. Kata warganet. Bukan kata saya. Dan itulah sebagian komentar. Atau ada komentar yang lain. Dari Bumbu Nikmat. Isinya adalah bikin permintaan maaf satu halaman penuh seluruh surat kabar di Indonesia. Baik cetak maupun online. Terus mundur dari gerindra. Berani bang? Itu juga pertanyaan. Wajar. Van Lijon minta maaf warganet menyambut seperti itu. Semua sangat wajar. Itulah proses politik. Bagi saya pribadi mungkin itu adalah pendewasaan. Artinya itu adalah sebuah proses yang sangat mungkin terjadi baik di parlemen maupun di dalam kehidupan sehari-hari di masyarakat. Apalagi kalau kita melihat sosok seorang Van Lijon bukan satu hal yang baru di dalam dunia politik. Dia adalah mantan anggota Majelis Pemusyawaratan Rakyat pada 1997 yang lalu sampai 1999 dari unsur pemuda. Bayangkan. Pada saat itu posisinya adalah sebagai asisten badan ad hoc yang membuat GBHN garis-garis besar haluan negara. Artinya apa? Pada saat itu kemudian ketika kita melihat GBHN yang lalu pada masa mereka itu adalah salah satunya pemikiran dari seorang Padli Zon. Itu yang terjadi. Jadi kita tidak bisa menafikan hal tersebut. Nah melihat kondisi seperti itu apa yang salah dari permintaan maaf itu tidak ada yang salah menurut saya. Tetapi yang terjadi adalah kondisi seperti itu justru kontrak produktif buat partai yang menaungi Padli Zon. setelah melihat perjalanan Padli Zon yang meminta maaf kemudian mendapatkan reaksi beragam dari berbagai macam akun di media sosial yang bisa kita tarik kesimpulan adalah apapun yang terjadi di DPR itu adalah proses politik. Bahwa Padli Zon mengaku tidak mengetahui atau tidak kemudian meminta maaf itu urusan dia. Tetapi yang pasti dan yang penting adalah bahwa kemudian fraksi yang menaungi dia partai Grindr itu sudah menjadi bagian bagian dari pemerintah bagian dari yang mendukung undang-undang cipta kerja ini atau Omnibus Law. Kalau kemudian permintaan maaf Padli Zon apakah kemudian permintaan maaf resmi dari partai ataukah hanya permintaan maaf secara pribadi? Pertanyaannya adalah apakah Padli Zon perlu dimaafkan? Anda yang punya kuasa.